Hanya disampaikan oleh Dirut Seform Pasifik Indonesia, tapi itu juga disampaikan oleh Direktur Pertamina, Ibu Nike. Jadi ini merupakan suatu role model yang kita persahankan untuk ke depannya. Saya kira ini contoh yang terbaik yang pernah kita lakukan Pak Erwin. Pak Tutuka dari pandangan ESDM sendiri Pak, seperti apa? Mengapa transisi ini bisa dikatakan one of the best role model? Dan apakah applicable juga kalau kita berbicara mengenai menggunakan skema transisi seperti blok migas rukan ini ke pengalian blok migas-migas lainnya? Ya, dari tadi disebutkan dari kesembilan aspek ya, atau kelompok item itu berjalan semuanya dengan baik. Dan kalau disebut sebagai 100% itu yang disampaikan demikian dari 100%. Jadi itu suatu hal yang sangat baik. Termasuk disitu juga ada main power ya, main power, ketenaga kerjaan. Itu juga berhasil dipindahkan dengan baik dari pegawai CPI ke Pertamina. Itu luar biasa, dari seluruhnya ya. Selain perizinan juga dilakukan dengan baik, kemudian IT tadi juga dengan baik. Jadi, kalau dibilang sebagai role model, saya setuju. Suatu umpaya yang percayaan sangat baik dari pekerjaan pihak, dari CPI dan dari Pertamina. Kita dari pemerintah mendukung apa-apa yang diperlukan. Nah, selama ini kita mendukung perjadinya alaikumlah yang lancar dan amat. Baik, tadi dengan Pak Tutuka kita sudah banyak berbicara juga mengenai produksi dan potensi produksi yang dimiliki oleh Blok Rokan. Kita ke sekretaris dari SKK Migas, Pak Taslim Yunus. Dari catatan SKK Migas sendiri, Pak Taslim sebenarnya realisasi lifting minyak di Blok Rokan paling tidak hingga semester 1 2021. Seperti apa figurnya, Pak Taslim? Ya, jadi sampai semester 1 memang produksinya masih 97% dari target yang dicanakan itu 166 ribu. Jadi, sekarang ini rata-ratanya sekitar 160 ribu. Ini terkait dengan penyediaan RIG yang menjadi hambatan di awal-awal tahun. Dan sekarang juga Pertamina sudah menyiapkan RIG dari anak kursannya sendiri untuk mempercepat pemboboran di Blok Rokan ini. Baik, terima kasih Pak Taslim. Ke Pak Tutuka, ini salah satu pendukung utama produksi minyak Blok Rokan ini kan adalah pasokan listrik. Bagaimana ke depannya nanti pemerintah bisa mendorong PLN agar pasokan listrik tidak terganggu? Ya, yang pertama sekarang yang langkah yang lakukan adalah benar. Jadi, pasar transisi ini apa yang ada di sana, sistem itu langsung dipergunakan. Kemudian dari, mulai dari situ PLN akan belajar bagaimana mengelola suatu industri minyak gas yang melakukan enhanced recovery yaitu injeksi uap. Dalam injeksi uap tidak boleh sampai mati berbapak waktu. Sangat sensitif terhadap hal ini. Karena uap bisa menjadi air dan kalau kita menolong air ke minyak, minyak berat, tidak akan berpengaruh keadaan produksi atau produksi akan berbapak. Jadi, itu hal yang saya harus perhatikan. Jadi, uap harus tetap terjadi. Untuk itu, pasokan listrik tidak setuju ada. Tidak boleh mati dalam beberapa waktu. Nah, setelah pasar transisi ini, kami mendorong PLN untuk memahami betul hal ini bagaimana mengelola listrik untuk perusahaan industri minyak gas yang seperti ini. Dan harapannya PLN nanti sudah terhukum dengan jaringan yang di Sumatera. Nah, harapannya dengan demikian bisa termaintain, terjangka dengan baik pasukan listriknya. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.